Hahaha, Kaisar ini masih hidup. Setelah tertawa terbahak-bahak belasan kali, Lin Long, yang baru saja terbangun, berkata dengan penuh kebencian, Chen Fengqiao, Sekte Bulan Mataharimu, tunggu saja. Beraninya kamu berkomplot melawan Kaisar ini. Kaisar ini pasti akan membasmi seluruh sektemu. Memikirkan bagaimana dia diserang oleh Chen Fengqiao dan ahli Sekte Bulan Matahari lainnya ketika dia memperoleh catatan dan Tian, kebencian melonjak di dalam hatinya. Dia, Kaisar Wu Lin Long yang terkenal dari seluruh benua langit campuran, tidak mati dalam pertempuran, tetapi diserang oleh kentang goreng kecil ini dan jatuh dari tebing. Apakah ada yang lebih menyebalkan dari ini? Untungnya, selalu ada jalan, dan dia sebenarnya tidak mati. Selama dia tidak mati, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia, Lin Long, bisa kembali ke puncak. Kalau tidak, orang-orang tidak akan memanggilnya Kaisar Wu yang abadi. Lin Long melihat sekeliling. Ini adalah rumah yang agak bobrok, dan pemilik rumah ini mungkin bukanlah keluarga kaya. Benar sekali, bagaimana bisa ada keluarga kaya di hutan belantara ini? Tidak peduli siapa orang itu, dia pasti akan memberi mereka kekayaan dan kemuliaan jika mereka menyelamatkannya, pikir Lin Long dalam hatinya. Sebagai Kaisar Wu, meskipun dia sombong dan sombong, dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Tidak. Lin Long tiba-tiba berteriak, karena dia menyadari bahwa dia tidak merasakan sakit sama sekali di tubuhnya. Setelah jatuh dari tebing setinggi itu, meski dia tidak mati, mustahil dia tidak terluka sama sekali. Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Ini. Melihat tubuhnya yang jelas berukuran lebih kecil, Lin Long dengan cepat terkejut. Dia buru-buru melihat dengan hati-hati ke ruangan kecil ini lagi. Segala jenis peralatan yang familiar, dekorasi yang familiar, familiar. Mungkinkah dia terlahir kembali? Inilah satu-satunya kalimat yang bisa menjelaskan semua yang dilihatnya sekarang, karena ini adalah rumahnya sebelumnya. Memikirkan sesuatu, dia buru-buru melompat dari tempat tidur dan langsung menuju cermin perunggu di kepala tempat tidur. Di cermin ada wajah halus dan cantik, sangat muda, tanpa arogansi dan arogansi seperti yang akan dia alami bertahun-tahun kemudian. Seperti yang diduga, aku telah terlahir kembali. Lin Long benar-benar tidak berani mempercayainya. Hahaha. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan tawa gilanya. Itu karena selama dia terlahir kembali, semuanya bisa dimulai kembali. Dengan akumulasi dan pandangan ke depan yang dia miliki ketika dia menjadi Kaisar Wu, dia benar-benar dapat berdiri di puncak seluruh benua. Pada saat itu, berapa jumlah sekte bulan matahari? Yang terpenting, usia 16 atau 17 tahun adalah masa emas untuk berkultivasi. Hati Lin Long dipenuhi dengan kebencian saat memikirkan pemuda ini. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang di kehidupan sebelumnya memperlakukan dantiannya ketika separuh meridiannya tertutup, dia tidak akan menunda pelatihannya dan baru mulai berlatih setelah usia 20 tahun. Meski begitu, dengan bantuan meridian kembar di dantiannya, dia masih mampu mencapai puncak Kaisar Wu. Dan jika bukan karena masa mudanya yang tertunda, bagaimana dia bisa pergi ke 10 meridian surgawi untuk mencari catatan dantian karena dia tidak bisa menembus kemacetan budidayanya, dan akhirnya jatuh dari tebing karena rencana Sian Siao. Memiliki meridian kembar di dantiannya berarti dia adalah seorang jenius yang langka. Namun, orang-orang ini mengira setengah dari meridiannya adalah autis dan menyebutnya sampah. Memikirkannya saja membuat Lin Long marah. Tapi tidak apa-apa, Kaisar ini telah terlahir kembali. Bagaimana Kaisar ini bisa menyianyikan tubuh sebaik itu? Saat dia berpikir, langkah kaki datang dari luar. Kemudian, wajah yang lebih kekanak-kanakan muncul di hadapannya. Melihat wajah ini, Lin Long yang eksentrik tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Ini adalah pelayan pribadinya di kehidupan sebelumnya, pelayan yang setia padanya, Zhang Xiaodi. Melihat Lin Long menatapnya seperti ini, Xiaodi sangat bersemangat hingga dia menangis bahagia. Tuan muda, Anda sudah bangun. Anda akhirnya bangun. Xiaodi sangat bersemangat ketika dia bangun. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lin Long teringat seluk-beluk masalah tersebut. Lima hari yang lalu, dia, Lin Yu, dan saudara lelaki lainnya dari klan yang sama, Lin Long, secara tidak sengaja menemukan anggrek roh di tempat rahasia di belakang gunung keluarga. Anggrek roh adalah sejenis ramuan roh yang dapat meningkatkan kisurgawi seseorang setelah dikonsumsi. Pada saat itu, Lin Long adalah seorang pemuda yang sangat murni dan polos. Ketika dia menemukan ramuan ini, pikiran pertamanya adalah membaginya dengan Lin Yu dan Lin Yue. Siapa sangka mereka berdua akan menjatuhkannya ketika dia tidak memperhatikan dan menelan spirit orchid untuk diri mereka sendiri. Juga karena kejadian ini dan ketidaksukaan keluarga terhadapnya, Lin Long di kehidupan sebelumnya perlahan menjadi eksentrik. Memikirkan hal ini, Lin Long tidak bisa menahan amarahnya. Lin Yu, kamu baik-baik saja. Kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Tuan Muda, Tuan Muda, omong kosong apa yang Anda ucapkan. Jika Tuan Muda Yu mengetahuinya, itu akan sangat buruk. Mendengar omelan Lin Long, wajah Xiaodi langsung menjadi ketakutan. Karena itu, dia buru-buru berjalan ke pintu dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Hanya ketika dia melihat tidak ada orang di luar barulah dia berbalik dengan lega. Melihat ekspresi khawatir Xiaodi, Lin Long semakin marah. Namun, dia juga tahu bahwa marah tidak ada gunanya saat ini. Dia harus mengeluarkan kekuatannya. Dia segera berkata, Xiaodi, jangan khawatir. Karena Kaisar ini bisa bangun hari ini, saya jamin kamu tidak akan diganggu. Tuan Muda, Anda baru saja pulih. Lebih baik Anda lebih banyak istirahat. Xiaodi berjalan mendekat dan menarik Lin Long untuk duduk di tempat tidur. Dia berpikir bahwa Lin Long baru saja bangun dan sedikit pusing. Oleh karena itu, dia tidak mengambil hati, Kaisar ini, Lin Long. Dia hanya berpikir bahwa Lin Long hanya mengatakan omong kosong. Lin Long bisa merasakan tubuhnya melemah. Tidak hanya itu, dia bahkan sedikit lapar. Oleh karena itu, dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia berkata, Xiaodi, ambilkan bubur untuk Tuan Muda. Meski hati Lin Long masih dipenuhi arogansi, kelahiran kembali ini telah mengajarinya pentingnya memiliki karakter yang mantap. Oleh karena itu, ketika dia berbicara dengan Xiaodi, dia menyembunyikan kata, Kaisar ini. Ya, Xiaodi akan segera pergi. Menyeka air mata di wajahnya, Xiaodi berjalan keluar selangkah demi selangkah. Lin Long mengusap bagian belakang kepalanya. Tempat di mana dia dipukul oleh Lin Yu masih merasakan sakit. Selanjutnya, seluruh proses sebelum dia pingsan muncul di benaknya seperti serangkaian gambar. Itu bagus juga. Dalam kelahiran kembali ini, Kaisar ini akan mulai denganmu, Lin Yu kecil. Adapun anggrek roh itu, tidak sopan jika Kaisar ini menolaknya. Sudut mulut Lin Long sedikit melengkung. Ekspresi arogan sekali lagi muncul di wajahnya. Memang benar, dibandingkan dengan dia yang pernah menjadi Kaisar Wu, Lin Yu pada dasarnya adalah seekor semut. Anggrek roh dari lima hari yang lalu, karena kidingin langit dan bumi di dalam batang dan daunnya belum sepenuhnya hilang, Lin Yu tidak berani mengkonsumsinya. Oleh karena itu, Lin Long secara alami mengalihkan perhatiannya ke spirit orchid terlebih dahulu. Ini karena baginya saat ini, anggrek roh ini sangat berguna. Selama dia mengkonsumsinya, meridian yang tersegel di dantiannya akan segera terbuka. Namun, jika dia ingin merebut kembali anggrek roh, dia harus terlebih dahulu memulihkan vitalitas tubuh ini. Mari gunakan mantra cerah langit dan bumi. Sebagai Kaisar bela diri, ia secara alami memiliki teknik budidaya yang sangat baik dalam pikirannya. Kenapa dia perlu menggunakan teknik bela diri umum klan Lin? Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mulai berkultivasi sesuai dengan mantra cerah langit dan bumi. Namun, saat dia mulai melantunkan mantra cerah langit dan bumi, kepalanya mulai sakit. Apa yang sedang terjadi? Lin Long merasa sedikit aneh. Baru saja, dia telah menggunakan kehendak sucinya untuk memeriksa dan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Tepat pada saat keheranan ini, sebuah ledakan terdengar di benaknya. Segera setelah itu, Rune kuno terus melintas di benaknya seperti kilat di hari hujan. Ini. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ketika Rune terakhir menghilang dari pikirannya, dia tidak bisa menahan tawa liar. Ini karena ini adalah dantian rekod yang dia peroleh ketika dia terjatuh dari tebing. Dia awalnya mengira bahwa dia telah kehilangan manual rahasia ini. Siapa sangka hal itu akan muncul di benaknya sedemikian rupa. Hahaha, dengan dantian rekod ini, kaisar ini pasti akan mendominasi dunia. 2. Setelah mengisi perutnya, Lin Long mulai memahami dantian rekod. Meskipun, catatan dantian adalah panduan rahasia yang sangat mendalam, sebagai kaisar Wu, persepsinya sangat mencengangkan. Dia dengan cepat memahami paru pertama, dantian rekod. Setelah memahaminya, Lin Long segera mulai mengolah dantian rekod. Adapun, mantra cerah langit dan bumi, dia secara alami meninggalkannya. Lin Long duduk bersila di tanah, tangannya membentuk segel yang aneh. Matanya terfokus pada hidungnya, dan hidungnya terfokus pada hatinya. Di dalam hatinya, dia diam-diam melafalkan mantra untuk catatan dantian. Saat dia melafalkan mantra, Yuan Qi langit dan bumi di udara mulai berkumpul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Selama proses ini, energi perlahan memasuki meridiannya melalui pori-porinya dan mengikuti meridian ke dalam, dantian rekod. Setelah beredar sekali di, dantian rekod, energi langit dan bumi di udara mulai berputar mengelilinginya. Energi tersebut kemudian mengalir keluar dari, dantian, dan kembali ke meridian di tubuhnya. Saat energi terakumulasi, kecepatan Lin Long menyerap energi langit dan bumi menjadi semakin cepat. Tentu saja, kecepatan ini sangat halus dan tidak dapat diukur dalam satuan waktu. Lin Long mengulangi siklus yang tampaknya membosankan ini berulang kali, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesal. Dalam kehidupan sebelumnya, alasan mengapa Lin Long bisa menjadi kaisar Wu yang terkenal di dunia pada usia 20, selain, dantian, dan meridian, adalah ketekunan dan budidayanya yang tak kenal lelah. Budidaya yang tak kenal lelah ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Sedemikian rupa sehingga setelah kelahirannya kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah melakukan apa yang biasa dia lakukan. Suatu malam dan satu hari berlalu begitu saja. Selama jangka waktu ini, selain makan dan tidur, dia tidak melakukan apapun. Sore berikutnya, Lin Long yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan gelombang kenyamanan di sekujur tubuhnya. Menyadari sesuatu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dan tian rekod, memang teknik yang tiada taranya. Tidak heran dia bahagia. Ini karena, dan tian rekod, telah secara paksa meningkatkan kecepatan kultivasi aslinya sebanyak dua kali lipat. Mantra cerah langit dan bumi, awalnya merupakan teknik langka, namun dibandingkan dengan catatan dan tian, teknik ini masih setengahnya lebih lambat. Dan dalam waktu singkat ini, dia benar-benar meningkatkan kekuatannya dari peringkat keempat prajurit bela diri ke peringkat kelima prajurit bela diri. Tidak terbayangkan bagi orang biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat dalam satu hari satu malam. Meskipun dia awalnya berada di puncak prajurit bela diri tingkat keempat, kecepatan seperti ini masih mencengangkan. Sayang sekali saya masih belum cukup kuat. Jika tidak, begitu saya membuka meridian yang diblokir di dantian saya, kecepatan kultivasi saya akan segera berlipat ganda. Setelah tertawa gila-gilaan beberapa saat, Lin Long menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mampu menembus meridian yang diblokir sepenuhnya karena setelah kekuatannya mencapai prajurit bela diri tingkat sembilan, Suan Ki di tubuhnya cukup untuk menembus meridian yang diblokir. Tapi sekarang dia hanya berada di level lima dari Martial Warrior, hampir setengah jaraknya, bagaimana dia bisa menembus meridian yang diblokir. Sepertinya aku harus mendapatkan rumput roh anggrek secepatnya. Dengan pemikiran ini, dia berjalan ke halaman yang luas dan mulai berlatih teknik tinju yang tampaknya sederhana namun sebenarnya agak rumit, pukulan batu penghancur. Ini adalah teknik tinju kelas kuning tingkat rendah dari keluarga Lin. Di benua langit campuran, teknik budidaya dan keterampilan bela diri dibagi menjadi empat jenis dari tinggi ke rendah, langit, bumi, Suan, dan kuning. Setiap jenis dibagi lagi menjadi tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Adapun kekuatan seorang prajurit bela diri, dari rendah ke tinggi, mereka dibagi menjadi sembilan tingkatan, prajurit bela diri, master bela diri, raja bela diri, raja bela diri, kaisar bela diri, penguasa bela diri, kaisar Wu, dan sein bela diri. Meskipun pukulan batu penghancur adalah teknik tinju kelas kuning tingkat rendah, Lin Long, yang memiliki pengalaman yang kaya, tahu bahwa teknik tinju ini adalah yang paling cocok untuknya. Jadi, meskipun ada banyak keterampilan bela diri yang cocok untuk tahap prajurit bela diri dalam pikirannya, Lin Long tetap memilih untuk melatih teknik tinju ini terlebih dahulu. Sosok Lin Long terus bergerak di halaman yang luas namun agak kumuh. Dia menggunakan teknik tinju yang sangat biasa, tetapi ketika dia mengenai udara, itu mengeluarkan suara siulan. Pada awalnya, gerakannya agak berkarat, namun seiring berjalannya waktu, gerakannya menjadi semakin mahir dan cepat. Ini wajar karena teknik tinju ini telah lama terpatri dalam benaknya. Jika bukan karena ketidakdewasaan dan ketidakbiasaan tubuhnya, mungkin dia sudah memahaminya tanpa keluar untuk berlatih. Setelah seperempat jam, dia berhenti, merasa puas. Meski jauh dari yang diminta kaisar Wu, itu sudah cukup untuk tubuh lemahnya. Aku mohon padamu, jangan lakukan ini. Aku mohon padamu, pada saat itu, sebuah suara sebenarnya datang dari luar halaman. Meskipun pemilik suara sengaja merendahkan suaranya, bagaimana mungkin Lin Long, yang sudah menerobos, tidak mendengarnya. Mendengar itu suara siaodai, dia langsung mengerutkan kening. Gelombang kemarahan muncul di hatinya. Kamu mendekati kematian. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas keluar dari pintu masuk halaman. Di bawah pohon besar di depan halaman, seorang pemuda berusia dua puluhan berpakaian seperti pelayan sedang menarik siaodai dengan ekspresi vulgar. Meskipun siaodai berjuang sekuat tenaga, dia yang belum pernah belajar seni bela diri tidak dapat melepaskan diri. Melihat tangan pihak lain sudah meraih pakaian siaodai, Lin Long, yang terbakar amarah, segera meraung. Berhenti. Raungan yang kuat segera membuat pemuda itu ketakutan, dan dia buru-buru melepaskan pakaian siaodai. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang mengaum padanya adalah Lin Long yang tidak berguna, ekspresi khawatir di wajahnya segera menghilang tanpa jejak. Siaodai, sebaliknya, memanfaatkan momen ketika pihak lain melepaskan pakaiannya, menangis sambil berlari menuju Lin Long. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu Tuan Muda Lin Long. Aku tidak mengira kamu akan benar-benar bangun. Melihat daging gemuk yang ada di mulutnya terbang begitu saja, pemuda itu tentu saja tidak senang dan berbicara dengan nada yang aneh. Meski dia mengatakan itu, dia merasa sedikit aneh. Dalam kesannya, Lin Long ini adalah sampah yang jujur dan mudah diintimidasi. Biasanya, saat menghadapi situasi seperti ini, dia hanya bersembunyi di samping. Mengapa dia tidak hanya menonjol hari ini, tetapi bahkan berani meneriakinya? Mufei, beraninya kamu menindas wanita Tuan Muda ini. Bicaralah, apakah kamu ingin meninggalkan tangan itu? Wajah Lin Long tertutup es saat dia mengucapkan kata demi kata. Kekuatan, kekuatan, jika kaisar ini memiliki kekuatan sebelumnya, apa yang perlu dikhawatirkan? Saya akan langsung naik dan mencabik-cabik sampah ini. Meski dia mengatakan itu, hatinya dipenuhi penyesalan. Hahaha, Tuan Muda Lin Long, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Mufei tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long akan berani melakukan apapun padanya. Pertama, kekuatannya sebagai prajurit bela diri peringkat lima lebih kuat dari Lin Long. Kedua, di belakangnya adalah Lin Yu, putra berharga dari tetua keluarga Lin, Lin Qing Shan. Namun, senyumnya dengan cepat membeku karena dia menyadari bahwa sampah di depannya sebenarnya sedang berlari ke arahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran atas nama Tuan Muda Lin Yu, kata Mufei dengan ekspresi sinis. Setelah mengatakan itu, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Lin Long yang menyerang. Dia bahkan menggunakan 100 persen kekuatannya dalam pukulan ini, berniat melumpuhkan Lin Long secara langsung. Sebenarnya, alasan kenapa dia datang ke sini pada dasarnya karena perintah Lin Yu. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kekalahan Lin Long. Adapun menganiaya Xiao Dai, itu hanya sesuatu yang dia lakukan sambil lalu. Saat kekuatan tinju terhubung, ekspresi Mufei berubah drastis karena dia menyadari bahwa kekuatan lawannya sangat kuat. Namun, belum ada cara untuk mengubahnya. Setelah mengeluarkan erangan teredam, dia sebenarnya terpaksa mundur 10 langkah. Gelombang rasa sakit datang dari organ dalamnya, dan dengan suara, wah, dia benar-benar memuntahkan seteguk darah. Itu hanya satu gerakan, tapi dia sebenarnya terluka parah. Kapan Lin Long menjadi begitu kuat? Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, ekspresi Mufei berubah drastis lagi karena dia menyadari bahwa Lin Long, yang berhasil menyerang, bergegas ke arahnya lagi. Dalam keterkejutannya, Mufei buru-buru berbalik dan berlari. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Long menjadi begitu kuat, dia sudah tahu bahwa dia saat ini bukanlah tandingan Lin Long, apapun yang terjadi. Namun, saat dia berbalik, kekuatan yang kuat telah menghantam punggungnya, langsung menjatuhkannya ke tanah. Kaisar ini baru saja menanyakan tangan mana yang ingin kamu tinggalkan, tetapi kamu tidak menjawab. Sepertinya kamu juga tidak mau. Lin Long berkata perlahan sambil menginjak kepala lawannya. Lin Long, kamu berani menyentuhku. Mufei berkata sambil terengah-engah. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Mudalin Yu, pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah begitu? Begitu dia selesai berbicara, Mufei sudah bisa mendengar tulang di tangan kanannya hancur. Tidak, dalam keterkejutannya, Mufei berteriak dengan liar. Namun, rasa sakit yang luar biasa telah menyebabkan dia pingsan. Tuan Muda, Tuan Muda, pada saat ini, Xiao Dei buru-buru berlari dan meraih lengan Lin Long, takut dia akan menyerang Mufei lagi. Tidak mengherankan kalau dia khawatir. Mufei adalah bawahan Lin Yu, dan sekarang salah satu tangan Mufei telah dilumpuhkan oleh Lin Long, Lin Yu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika kedua tangan Mufei lumpuh, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Lin Yu. Jangan takut, Lin Long mencubit wajah kecil pucat Xiao Dai. Masuk ke dalam dan ambil kain kasa. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Xiao Dai, yang merasa akan berguna untuk memperbaiki kandang setelah dombanya hilang, buru-buru berlari menuju halaman. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Long hanya mengatakan itu untuk mengusirnya, tidak ingin dia menyaksikan adegan seperti itu. Lin Long, yang pernah menjadi kaisar Wu, bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bagaimana dia bisa berubah pikiran hanya karena orang lain? Saat Xiao Dai berbalik, dia menginjak titik akupuntur tertentu di tubuh Mufei, menyebabkan Mufei yang awalnya tidak sadarkan diri segera terbangun dari rasa sakit. Kamu, kamu melumpuhkan, tangan kananku, Mufei berkata dengan ekspresi sedih. Meskipun obat mujarab kelas atas dapat menyembuhkan luka, obat mujarab seperti itu pastinya sangat berharga. Bagaimana Lin Yu bisa membayar harga yang begitu mahal untuk bawahan seperti dia? Dengan kata lain, tangannya sudah lumpuh. Bukan hanya tangan kananmu, bahkan tangan kirimu pun tidak luput. Setiap orang harus membayar harga atas kesalahannya. Kesalahan yang kamu lakukan adalah tidak memprovokasiku, kata Lin Long perlahan sambil mengangkat kaki kanannya. Ah, Tuan Muda Lin Long, jangan, jika bahkan tangan kirinya lumpuh, maka dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Namun, kaki yang terangkat tidak bergeming sama sekali dan terus turun perlahan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, kata Lin Long perlahan. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat meledak di telinga mereka. Penjaga Zhang, selamatkan aku. Mufei, yang mengenali siapa orang itu, segera berteriak kegirangan. Tiga. Oh, penjaga Zhang, kamu akhirnya mau keluar. Pada saat ini, Lin Long meletakkan kaki kanannya dan menatap Zhang Xi tanpa rasa takut, yang berdiri tidak jauh darinya. Sebenarnya, jika dia tidak tahu bahwa jika dia melumpuhkan tangan kiri lawannya sekarang, Zhang Xi pasti akan menamparnya. Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Bocah ini sebenarnya tahu bahwa dia sudah lama tiba. Sedikit kejutan melintas di mata Zhang Xi, tapi dia masih mempertahankan ekspresi tidak memihak. Dia berkata, Tuan Muda Lin Long, saya akan melaporkan masalah ini kepada Patriar. Ketika saatnya tiba, Patriar pasti akan membuat keputusan yang baik. Penjaga Zhang, Lin Long ini, benar-benar berani melumpuhkan salah satu tanganku. Kamu harus melaporkan masalah ini kepada Patriar dan menghukum sampah ini dengan benar, kata Mu Fei dengan kejam sambil berjuang untuk berdiri. Meskipun Zhang Xi ini terlihat tidak memihak, dia tahu bahwa Zhang Xi ini pada dasarnya berpihak pada Tuan di belakangnya. Saat ini, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, aku ingin menyelamatkanmu sekarang, tapi mulutmu membuat Tuan Muda ini ingin memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, Lin Long sebenarnya berjalan menuju Mu Fei. Melihat Lin Long berjalan mendekat, Mu Fei melompat ketakutan dan buru-buru bersembunyi di belakang Zhang Xi. Zhang Xi mengerutkan kening. Tingkah laku Lin Long hari ini sungguh mengejutkannya. Yang lebih tidak terduga adalah Lin Long masih tidak terkendali setelah kemunculannya. Apakah ini masih sampah Lin Long di masa lalu? Namun, dia harus berkata dengan dingin saat ini, Tuan Muda Lin Long, harap ingat aturan besi keluarga. Lin Long berhenti dan berkata, Tuan Muda ini secara alami mengingat aturan besi keluarga, tapi saya juga ingat pelajaran Patriar. Mereka yang menindas yang lemah harus dihukum. Tuan Muda Lin Long, Patriar pasti akan mengambil keputusan mengenai masalah ini, Zhang Xi menekankan. Oh, kalau begitu Kaisar ini ingin mengatakan sesuatu. Budidaya seni embun beku penjaga Zhang tampaknya tidak cukup baik. Pada titik ini, ekspresi Lin Long benar-benar berubah dan dia berkata dengan dingin, Minggir. Ini, Lin Long ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani berbicara kepada penjaga Zhang seperti ini. Siapa penjaga Zhang? Dia adalah seorang kultifator kuat yang tinggal di keluarga Lin sebagai tamu. Bahkan Patriar akan sangat hormat saat melihatnya. Posisi penjaga hanya karena dia ingin tetap low profile, tapi Lin Long ini, Mu Fei benar-benar tercengang. Apakah Lin Long menjadi gila setelah dipukul hingga pingsan oleh Tuan Muda Lin Yu? Kejutan Mu Fei belum berakhir. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ini karena dia menyadari bahwa penjaga Zhang, yang selalu tidak memihak di depan semua orang, sebenarnya telah menyingkir. Menyingkir. Memikirkan sesuatu, dia segera berbalik untuk berlari. Namun, semuanya sudah terlambat. Segera, seruan nyaring terdengar lagi. Pengawal Zhang, saya, Mu Fei, tidak perlu Anda melaporkan hal ini kepada Patriar. Saya ingin menyelesaikan ini secara pribadi dengan Lin Long. Mu Fei menatap tajam ke arah Lin Long. Dia hanyalah seorang pelayan. Bahkan jika dia melaporkan hal ini kepada kepala keluarga, Lin Long tidak akan dihukum seperti tangan dan kakinya dipotong. Alasannya sederhana, Lin Long memiliki darah keluarga Lin yang mengalir di nadinya. Tidak peduli seberapa buruk bakatnya, tidak peduli seberapa buruk perlakuan yang diterimanya, dia tetaplah keturunan keluarga Lin. Itu sebabnya dia memikirkan duel pribadi. Duel pribadi itulah yang disebut duel. Tentu saja, orang yang muncul secara alami adalah Lin Yu, yang berada di belakangnya. Ada aturan tidak tertulis di keluarga Lin. Selama Zhang Zi setuju, duel bisa dilanjutkan. Tentu saja, ketika saatnya tiba, Zhang Zi tentu saja tidak akan membiarkan hasilnya terlalu buruk. Paling-paling, satu pihak akan lumpuh. Oh, selesaikan secara pribadi. Itu bukan masalah. Milikmu benar-benar akan memberi pelajaran pada sampah itu. Pada titik ini, senyuman kejam muncul di wajah Lin Long. Lalu, suaranya tiba-tiba berubah. Kembalilah dan beritahu Tuhanmu bahwa aku akan menunggunya di arena Lusa. Lusa. Apakah otak Lin Long rusak? Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Zi terkejut. Dia baru saja melihat bahwa Lin Long paling banyak adalah prajurit bela diri tingkat 5, sedangkan Lin Yu jelas merupakan prajurit bela diri tingkat 7. Prajurit bela diri tingkat 5 melawan prajurit bela diri tingkat 7, tidak ada ketegangan sama sekali. Baiklah, baiklah, tunggu saja. Setelah menjawab, Mu Fei segera menyaret tangannya yang terluka dan berjalan kembali. Di dalam kamar, Lin Long duduk di kursi dengan kaki bersilang, dan di depannya berdiri sangsi. Melihat pemandangan ini, Xiao Dai yang sedang menuangkan teh untuk Tuhan mudanya sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Tuhan mudanya akan begitu tidak bermoral di depan penjaga Zhang. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, ketika Lin Long melihat wajah serius penjaga Zhang, dia pada dasarnya mengambil jalan memutar. Mungkinkah otak Tuhan mudanya benar-benar rusak? Memikirkan bagaimana Lin Long menghancurkan kedua telapak tangan Mu Fei, Xiao Dai mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu. Tentu saja, merupakan hal yang baik jika Tuhan mudanya dipenuhi dengan rasa percaya diri, tetapi masalahnya adalah dia memprovokasi seseorang yang tidak mampu dia provokasi. Memikirkan Lin Yu dan tetua agung di belakang Mu Fei, Xiao Dai sangat khawatir. Dan penjaga Zhang juga tidak mampu memprovokasi Zhang Zi. Jika penjaga Zhang tidak tahan dengan sikap Tuhan muda dan mengirimkan telapak tangannya, bahkan jika Tuhan muda tidak mati, dia akan terluka. Memikirkan bagaimana penjaga Zhang sebelumnya memberikan pelajaran kepada murid keluarga Lin yang tidak memiliki mata, hati Xiao Dai menegang. Namun yang mengejutkannya adalah meskipun Tuhan mudanya sudah sangat tidak bermoral, Zhang Zi tampaknya tidak marah sama sekali. Aneh sekali. Xiao Dai, itu sudah cukup. Jika kamu menuangkan teh lebih banyak, itu akan penuh. Hanya ketika kata-kata Lin Long terngiang di telinganya barulah Xiao Dai bereaksi. Dia buru-buru mengangkat teko di tangannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Karena Lin Long langsung mengambil cangkir teh dan meminumnya. Kita harus tahu bahwa secangkir teh pertama yang dituangkannya adalah untuk penjaga Zhang. Untungnya, penjaga Zhang tidak terlihat tidak senang sama sekali. Setelah memperhatikan penjaga Zhang dengan cermat, Xiao Dai buru-buru menuangkan secangkir teh kedua. Xiao Dai, penjaga Zhang tidak minum teh. Kamu boleh pergi dulu. Aku akan menelponmu jika ada sesuatu. Saat ini, suara Lin Long terdengar lagi. Penjaga Zhang tidak minum teh. Bagaimana bisa, semua orang di keluarga Lin tahu bahwa penjaga Zhang hanya minum teh dan tidak minum alkohol. Setiap hari, hal pertama yang dia lakukan setelah duduk adalah minum teh. Setiap kali penatua Lin, yang bertanggung jawab atas pembelian di keluarga Lin kembali dari pasar, dia akan segera berlari ke halaman penjaga Zhang dengan membawa beberapa kantong daun teh. Kalau ini yang disebut tidak minum teh, Xiao Dai benar-benar tidak tahu apa yang disebut minum teh. Namun, karena Tuan Muda sudah berbicara, bagaimana dia bisa membantahnya? Jadi, dia meletakkan teko tehnya dan mengintip ekspresi penjaga Zhang saat dia berjalan keluar. Untungnya, wajah gelap penjaga Zhang masih tidak menunjukkan kemarahan. Aneh, mungkinkah kepala penjaga Zhang juga rusak karena terjatuh? 4. Setelah Xiao Dai pergi, wajah Zhang Zi yang awalnya serius dan gelap akhirnya berubah sedikit. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Long, apa yang Anda maksud dengan menyebutkan senifros? Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan santai menyesap tehnya. Hanya ketika Zhang Zi tampaknya tidak dapat menahan diri dan pembuluh darah didahinya mulai menonjol. Barulah Lin Long dengan santai berkata, Penjaga Zhang, jangan gugup. Jika pemimpin klan mengetahui hal ini, dia pasti sudah lama pergi ke sana. Perang. Ekspresi Zhang Zi berubah dan wajahnya yang gelap menjadi semakin gelap. Namun, pada saat yang sama, dia menghela nafas lega karena dari kata-kata Lin Long, Patriark, Lin Qing Shan, tidak mengetahui latar belakangnya. Namun, bagaimana anak nakal seperti Lin Long tahu? Siapa lagi selain dia? Zhang Zi menatap Lin Long dengan ekspresi tidak yakin. Tentu saja, yang juga mengejutkannya adalah bagaimana Lin Long, yang selalu mengambil jalan memutar ketika melihatnya di masa lalu, menjadi begitu berani sekarang. Bagaimana kamu tahu? Melihat Lin Long masih meminum tehnya dengan santai tanpa sedikitpun rasa takut, Zhang Zi akhirnya mau tidak mau bertanya. Apakah menurutmu Tuan Muda ini akan memberitahumu? Kata Lin Long. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Zhang Zi mengepalkan tangannya, pembuluh darah di lengannya menonjol. Melihat postur tubuhnya, sepertinya dia akan meledak dan membunuh di saat berikutnya. Namun, yang mengejutkannya adalah Lin Long masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Takut, Tuan Muda ini telah hidup bertahun-tahun dan tidak pernah merasa takut. Namun, Tuan Muda ini membenci orang-orang yang paling mengancam Tuan Muda ini. Pada titik ini, Lin Long meletakkan cangkir tehnya dan menatap Zhang Zi dengan dingin. Dalam sekejap, sepertinya ada niat membunuh tak berbentuk yang menimpa Zhang Zi, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Bagaimana ini mungkin? Lin Long ini hanyalah prajurit bela diri tahap kelima, bagaimana dia bisa memiliki niat membunuh yang kuat. Ekspresi Zhang Zi sangat jelek, tapi dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi. Namun, keringat dingin yang memucur dari telapak tangannya membuatnya tak berani bertindak gegabuh. Jadi, saya berharap penjaga Zhang tidak bertindak cerdas di masa depan. Lin Long mencibir. Meskipun itu yang dia katakan, dia menghela nafas dalam hatinya. Jika ini terjadi sebelum kelahirannya kembali, satu pandangan dari Lin Long mungkin akan membuat pihak lain berlutut dan memohon belas kasihan. Huff. Zhang Zi mendengus dingin, tapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Sebenarnya, kita tidak perlu berselisih. Niat awal Tuan Muda ini adalah membantu penjaga Zhang. Lin Long terus berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Membantu. Zhang Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia tidak tahu bantuan apa yang dia perlukan. Jangan bertele-tele. Alasan mengapa pengawal Zhang bersedia tinggal di keluarga Lin kita adalah karena dia ingin mendapatkan harta keluarga Lin kita, inti-inti dari binatang naga tersembunyi, sehingga dia dapat menggunakannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Meridian beracun. Lin Long memandang Zhang Zi dengan tatapan membara. Sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, Zhang Zi tidak berhasil mendapatkan inti binatang-binatang naga bawah tanah pada akhirnya. Ini karena dia akan berhasil ketika pemimpin klan menemukannya dan melukainya dengan parah. Pada akhirnya, dia melarikan diri. Adapun apa yang terjadi padanya, Lin Long tidak tahu. Oh, jadi apa? Jawab Zhang Zi. Karena Lin Long bisa berbicara tentang Frost Arts yang belum pernah dia tunjukkan di keluarga Lin, itu berarti Lin Long mengetahui latar belakangnya. Karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Tuan Muda ini akan memberi tahumu. Tuan Muda ini tahu dan bisa merumuskan formula rahasia untuk menyembuhkan meridianmu. Meski tidak bisa sepenuhnya menghilangkan racun yang terkumpul di tubuhmu, itu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan jatuh sakit lagi selama periode tersebut. Saatnya kamu meminum obatnya. Namun, jangan khawatir, begitu kekuatan Tuan Muda ini mencapai ranah Master Beladiri, Tuan Muda ini akan mampu menghilangkan seluruh racun yang terkumpul di tubuhmu. Namun, syaratnya adalah kamu harus membantu ini. Tuan Muda sebelum kekuatanku mencapai ranah Master Beladiri, kata Lin Long. Membantumu, hahaha, Zhang Zi tidak bisa menahan tawa. Seorang prajurit Beladiri kelas 5 yang bermartabat sebenarnya menginginkan dia, yang telah mencapai ranah Master Beladiri, untuk membantunya. Bukankah ini sebuah lelucon? Kita harus tahu bahwa bahkan pemimpin klan keluarga Lin, Lin Kingshan, yang telah menembus ranah Master Beladiri dan mencapai ranah prajurit Beladiri hebat, tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Oh, kalau begitu penjaga Zhang tidak mau menyembuhkan penyakitnya. Atau apakah Anda ingin saya memberitahu pemimpin klan tentang latar belakang Anda? Apakah kamu mengancamku? Sudut mulut Zhang Zi bergerak-gerak. Singkatnya, kamu bisa memilih sendiri kedua jalur ini. Beritahu aku jika kamu sudah memutuskan. Tuan muda ini tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata denganmu. N, aku akan memberimu waktu setengah seperempat jam. Dengan itu, Lin Long sebenarnya bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Bagaimana ini sebuah pilihan? Ini jelas merupakan paksaan. Memintanya, seorang seniman Beladiri tingkat Master Beladiri, untuk membantu orang lemah yang satu tingkat lebih rendah darinya, jika masalah ini menyebar, pasti akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Namun, jika dia tidak melakukan ini, pihak lain pasti akan memberitahu pemimpin klan keluarga Lin. Lalu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh pihak lain. Banyak pemikiran terlintas di benak Zhang Xi. Namun, tekanan yang diberikan Lin Long padanya barusan membuatnya sedikit takut. Dari pengamatannya barusan, dia dapat melihat bahwa Lin Long hanyalah seorang seniman Beladiri dari alam prajurit Beladiri tingkat kelima. Namun, Lin Long, yang memiliki kemampuan seperti itu, pasti memiliki guru yang brilian di belakangnya. Hanya orang seperti itu yang dapat melihat latar belakangnya. Dan jika dia membunuh Lin Long, guru di belakangnya pasti tidak akan melepaskannya. Adapun resep rahasia itu belum tentu benar. Dalam hal ini, dia untuk sementara setuju untuk melihatnya. Jika itu benar-benar efektif, maka dia tidak perlu menahan rasa sakit saat penyakitnya kambuh. Memikirkan hal ini, Zhang Xi segera berkata, Baiklah, kalau begitu saya setuju. N. Lin Long perlahan membuka matanya. Penjaga Zhang, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Apakah kamu akan membantu Tuan Muda ini? Jika resep rahasiamu efektif, maka penjaga ini akan setuju. Wajah Zhang Xi menegang. Penjaga Zhang, bagaimana mungkin Tuan Muda ini tidak mengetahui rencana kecilmu? Namun, karena Anda telah jatuh ke dalam perangkap, Tuan Muda ini tentu saja tidak akan takut jika Anda melarikan diri. Sejujurnya, jika Anda mengikuti Tuan Muda ini, Tuan Muda ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Namun, jika Anda memiliki niat jahat dan menghalangi Tuan Muda ini, Tuan Muda ini tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan mudah. Jangan salahkan Tuan Muda ini karena tidak mengingatkan Anda. Sejujurnya, dengan bakat dan kekuatanmu, Tuan Muda ini bahkan tidak akan melihatmu, kata Lin Long. Apa maksudmu dengan bakat dan kekuatanku, Tuan Muda ini bahkan tidak mau melihatmu? Mendengar kata-kata yang terkesan sombong, sudut mulut Zhang Xi bergerak-gerak lagi. Namun, dia sudah memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu. Tuan Muda Long, jangan khawatir. Jika resep rahasianya benar-benar efektif, penjaga ini tentu saja tidak akan berpikir dua kali. Zhang Xi dijamin. Lin Long tidak membuang kata-kata lagi. Sebaliknya, dia mengambil pena dan menuliskan daftar panjang tanaman obat di selembar kertas. Setelah selesai, dia menggulung kertas itu dan melemparkannya ke Zhang Xi. Baiklah, belilah bahan-bahan ini dan Tuan Muda ini akan membantumu merumuskan resep rahasianya. Dia melemparkannya padaku begitu saja. Hati Zhang Xi tiba-tiba dipenuhi keraguan. Jika itu benar-benar resep rahasia, mengapa ada orang yang mencantumkan semua bahannya secara terbuka? Namun, tidak benar untuk mengatakan bahwa Lin Long sedang menipunya. Dia harus mengambilnya dan melihatnya dulu. Kalau efektif, dengan resep rahasia ini, kenapa dia masih bisa dikuasai orang lain? Pemikiran seperti itu muncul di benak Zhang Xi. Tanpa diduga, dia mendengar Lin Long berkata saat ini, penjaga Zhang, resep rahasiaku tidak biasa. Hanya berdasarkan kata-kata ini, teman alkemismu yang setengah matang pasti tidak akan bisa membuat obat yang benar. Adapun tempat di luar kota Weiyue, saya khawatir penjaga Zhang tidak berani keluar, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah dan membeli bahan-bahannya dengan jujur. Ternyata anak ini sudah memikirkan hal-hal tersebut. Tidak heran dia begitu tidak takut. Kata-kata Lin Long membuat dahi Zhang Xi berkeringat dingin. Namun, hal ini membuatnya semakin berharap dengan resep rahasia tersebut. Dia buru-buru berkata, penjaga ini pasti tidak akan setia. Baiklah, pergilah. Aku tidak mau lagi membuang-buang nafasku padamu. Lin Long melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Adapun Zhang Xi, dia sudah lama memikirkan bahan-bahan ini, jadi dia dengan hati-hati melipat kertasnya dan bergegas keluar setelah mengucapkan selamat tinggal. 5. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Zhang Xi, dia pasti akan mencari alkemis untuk diteliti dan tidak akan bisa kembali secepat itu. Oleh karena itu, setelah berkultifasi sebentar, dia memberitahu kupu-kupu kecil dan berjalan keluar dari halaman rumahnya. Setelah melewati beberapa gang, Lin Long sampai di halaman kecil di pedalaman keluarga Lin. Meskipun halamannya kecil, itu adalah salah satu tempat terpenting di keluarga Lin karena bisa dianggap sebagai gudang keluarga Lin. Banyak sumber daya penting disimpan di halaman ini. Oleh karena itu, tempat ini dijaga lebih ketat. Sepanjang jalan, Lin Long melihat dua kelompok penjaga keluarga Lin yang bertugas berpatroli. Karena Lin Long adalah tuan muda keluarga Lin, para penjaga ini tidak menghentikannya. Tuan muda Lin Long, ada apa? Salah satu penjaga di pintu masuk halaman kecil tersenyum dan bertanya pada Lin Long. Meskipun Lin Long tidak berguna, keluarga Lin memiliki peraturan yang ketat, jadi meskipun para penjaga memandang rendah Lin Long dari lubuk hati mereka, mereka tetap sopan di permukaan. Apakah penatua G ada di sini? Saya ingin bertemu dengannya. Elder G ada di aula dalam. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan muda Lin Long mencarinya? Penjaga itu bertanya. N, untung dia ada di dalam. Dengan itu, Lin Long tidak peduli dengan penjaga di depannya dan langsung masuk. Penjaga itu ingin menghentikan Lin Long, tetapi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tidak mengulurkan tangan pada akhirnya. Saat ini, Lin Long sudah masuk ke halaman. Di aula, Lin Long melihat penatua G yang bertanggung jawab atas halaman kecil ini. Penatua G seharusnya berusia enam puluhan dan merupakan penatua keluarga Lin. Dia bahkan lebih tua dari patriark saat ini, kakek Lin Long. Namun, kekuatannya biasa-biasa saja. Dia terutama pandai mengelola akun, itulah sebabnya dia bertanggung jawab atas tempat ini. Melihat Lin Long, penatua G terkejut. Tuan muda Lin Long, mengapa kamu ada di sini? Tidak heran dia terkejut. Dengan kekuatan Lin Long, dia tidak punya hak untuk datang ke sini. Jika bukan karena identitasnya sebagai tuan muda, penjaga di pintu tidak akan mengizinkannya masuk. Seperti ini, penatua G, Paman saya meminta saya untuk datang dan mengambil anggrek roh. Lin Long tersenyum. Paman Lin Long adalah ayah Lin Yu, Lin Yuan He. Dia adalah penatua agung keluarga Lin dan memegang kekuasaan nyata di keluarga Lin. Bisa dikatakan kekuatannya hanya di bawah kakeknya, Lin King Shan. Lin Yuan He memintamu untuk datang dan mengambil anggrek roh. G tua tercengang. Dia bingung karena dia tidak mengerti mengapa Lin Yuan He meminta Lin Long untuk mengambil rumput anggrek roh. Bahkan jika dia ingin mengambilnya, dia pasti akan meminta anak buahnya untuk melakukannya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Lin Yu dan Lin Long memiliki hubungan yang baik, tapi ini sepertinya tidak masuk akal. Kita harus tahu bahwa Spirit Orchid Grace bukanlah barang biasa. Bagaimanapun juga, anggrek roh bukanlah barang biasa. Tentu saja, jika dia mengetahui detail bagaimana Lin Yu memperoleh rumput anggrek roh, dia pasti akan meminta Lin Long pergi. Kata Penatua G. Lin Long menjawab, Tetua Agung dan Lin Yu saat ini berada di pasar dan belum kembali, jadi mereka meminta saya datang untuk mengambilnya dan mengirimkannya kepada mereka. Lin Yuan He memang tidak ada di rumah hari ini, tapi Lin Long tidak tahu apakah Lin Yu ada di sana. Alasan ini tampaknya masuk akal, tetapi bagaimana Penatua G. bisa menyerahkan ramuan anggrek roh kepada Lin Long dengan begitu mudah. Diketahui bahwa ini adalah barang paling berharga milik Lin Yuan He karena dapat membantu putranya meningkatkan kekuatannya sedikit. Jika ada yang tidak beres, Lin Yuan He pasti akan mendapat masalah dengannya. Lin Long sudah tahu bahwa Penatua G. tidak akan setuju begitu saja, jadi dia melanjutkan, Elder G, alasan mengapa Penatua Agung meminta saya untuk bergegas mengambil anggrek roh adalah karena anggrek roh telah mencapai tahap dewasanya setelah menjadi disimpan selama beberapa hari. Jika saya tidak mengkonsumsinya sekarang, efek obat dari anggrek roh pasti akan sangat berkurang. Melihat Getua yang masih kebingungan, Lin Long melanjutkan, Tetua Agung baru saja mengetahui situasi ini dari apotekar Zuo di pasar. Saya yakin Getua bertanya-tanya mengapa daun anggrek roh agak kuning. Ini adalah karena anggrek roh telah memasuki masa dewasanya di bawah katalisis batu pembuka matahari. Bukankah kamu mengatakan bahwa rumput anggrek roh perlu ditempatkan bersama dengan batu pembuka matahari selama 10 hari untuk menghilangkan udara dinginnya sepenuhnya? Jika dia menggunakannya begitu cepat, bukankah itu akan mempengaruhi tubuh Tuan Muda Lin Yu? Getua sangat bingung. Ini hanya kesalahpahaman. Rumput anggrek roh tidak perlu 10 hari untuk ditempatkan bersama dengan batu pembuka matahari. 5 hari saja sudah cukup untuk menghilangkan udara dinginnya sepenuhnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan lihatlah. Akar rumput anggrek roh tidak lagi terasa dingin saat disentuh. Ini tandanya udara dingin telah hilang seluruhnya. Lin Long tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku harus bergegas dan melihatnya. Melihat Lin Long berbicara secara logis, Getua buru-buru berjalan ke kamar di belakang setelah mengatakan ini. Ketika dia sampai di depan lemari kayu, Getua mengeluarkan sebuah kotak kecil dari banyak kompartemen dengan mudah. Setelah membuka kotak itu, sebuah tanaman kecil muncul di depan Lin Long. Tanaman ini panjangnya sekitar 5 inci dan hanya memiliki 2 daun yang panjang. Dulu daunnya berwarna hijau tua, tapi sekarang jelas agak kuning. Ini adalah rumput anggrek roh. Di samping rumput anggrek roh, ada batu kuning seukuran kerikil. Batu ini adalah batu pembuka matahari. Alasan mengapa Lin Yu menempatkan rumput anggrek roh di sini setelah mendapatkannya adalah karena hanya batu pembuka matahari yang dapat menghilangkan udara dingin di tubuh rumput anggrek roh. Setelah membuka kotak itu, Getua langsung memulurkan tangan untuk menyentuh akar rumput anggrek roh. Setelah menyentuhnya, ekspresinya langsung berubah. Seperti yang dikatakan Lin Long, akar rumput anggrek roh tidak lagi terasa dingin. Ketika dia memeriksanya kemarin, akar rumput anggrek roh masih sangat dingin. Mungkinkah rumput anggrek roh telah benar-benar memasuki tahap dewasa di bawah pengaruh batu pembuka matahari? Mengetahui bahwa Getua telah sepenuhnya digiring ke dalam jebakan olehnya, Lin Long segera menyerang saat setrika masih panas. Getua, tetua agung benar-benar tidak bisa datang ketika dia sedang sibuk. Terlebih lagi, dia berulang kali mengingatkanku bahwa aku harus menyerahkannya kepadanya secepat mungkin sebelum langit menjadi gelap. Kata-kata Lin Long terlalu logis. Penatua G percaya bahwa jika Lin Yuanhe tidak memberitahu Lin Long secara pribadi, mengingat kualifikasi Lin Long, dia tidak akan mengetahui hal-hal ini sama sekali. Selain itu, mengingat identitas Lin Long, bahkan jika dia punya sepuluh nyali, dia tidak akan berani berbohong padanya dan mengambil barang-barang itu. Dia segera menutup kotak itu dan menjejalkannya ke tangan Lin Long. Jika efek dari rumput anggrek roh tidak dapat digunakan sepenuhnya karena dia, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut. Setelah itu, Getua dengan cemas berkata, sekarang sudah gelap. Saya khawatir tidak aman untuk pergi ke pasar. Tuan muda Lin Long, saya akan mengatur seorang penjaga untuk menemani Anda. Jangan khawatir, Getua. Dengan penjaga sang menemaniku, tidak perlu khawatir. 6. Setelah mendapatkan rumput anggrek roh, pikiran pertama Lin Long adalah menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya saat ini dan membuka meridiannya yang tersegel. Tentu saja, apa yang dia katakan tadi sepenuhnya untuk menipu Getua. Anggrek roh ini belum matang oleh batu jiyang, dan kidinginnya belum sepenuhnya hilang. Daunnya menguning pucat dan hilangnya rasa dingin di akarnya merupakan perubahan yang wajar. Dia mampu menipu Getua karena dia familiar dengan rumput anggrek roh. Adapun Getua, dia sama sekali tidak mengenal tanaman langka ini. Dia tidak tahu bahwa setelah jangka waktu tertentu, rumput anggrek roh yang dikeluarkan dari tanah akan mengalami perubahan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa bahkan ayah Lin Yu, Lin Yuan, dan semua orang yang hadir pasti akan mempercayai perkataannya. Meskipun udara dingin rumput anggrek roh ini belum sepenuhnya hilang, Lin Long tidak khawatir mengkonsumsinya akan berdampak apapun padanya. Ini karena dantian rekod yang tiada taranya bukan hanya untuk pertunjukan. Itu benar-benar bisa menghilangkan udara dingin dari rumput anggrek roh. Namun, ketika Lin Long kembali ke halaman rumahnya, dia tidak segera mengkonsumsi rumput anggrek roh. Sebaliknya, dia menulis surat dan menelpon Xiao Dai. Tuan muda, untuk siapa surat ini? Setelah menerima surat dari Lin Long, Xiao Dai memasang ekspresi bingung. Dia sangat memahami Tuan mudanya. Bisa dibilang di kota kecil ini, Tuan mudanya tidak mempunyai teman yang bisa diajak bertukar surat, apalagi di luar kota. N, bawakan ini pada paman keduaku, Lin Yuan Li, kata Lin Long. Paman Lin, bukankah halaman rumahnya tidak jauh di belakang? Xiao Dai tidak mengerti, mengapa ada kebutuhan untuk mengirimkan surat padahal jaraknya sudah sangat dekat. Nona muda, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Cepat pergi. Lin Long berpura-pura serius. Oke, Xiao Dai akan pergi. Xiao Dai hanya bisa dengan sedi berbalik dan berjalan keluar rumah. Setelah Xiao Dai pergi, Lin Long mencuci rumput anggrek roh, mengupas daunnya dan memotong akar rumput anggrek roh. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya seperti memakan bawang putih mentah. Setelah beberapa kali berderak, seluruh rumput anggrek roh sudah ada di perutnya. Setelah itu, Lin Long merasa seperti ada balok es yang terbentuk di perutnya. Udaranya sangat dingin, sangat dingin hingga dia merasa seperti akan kram. Selain itu, gelombang aura kekerasan dan kegelisahan mengamuk di perutnya. Yang terpenting, energi ini terus bertambah kuat, seolah-olah akan meledak jika diprovokasi sedikitpun. Mengetahui bahwa energi dari rumput anggrek roh yang ditelannya telah dilepaskan, Lin Long buru-buru mengedarkan catatan dantiannya. Namun, dia tidak menyalurkan energi di tubuhnya. Sebaliknya, dia hanya melindungi dantiannya. Dengan melakukan hal tersebut, rasa sakit yang dialaminya tidak hanya tidak berkurang, namun juga semakin parah. Namun, Lin Long tahu bahwa ini adalah cara tercepat untuk menutup meridiannya, jadi dia menahan rasa sakitnya tanpa ragu-ragu. Perasaan menyakitkan ini membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak kapan saja karena gelombang energi di tubuhnya. Namun, Lin Long sudah terbiasa. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk meningkatkan kekuatannya, dia telah menderita berkali-kali. Karena kegilaan inilah di akhirnya menjadi kaisar Wu Lin Long yang ditakuti semua orang. Rasa sakit terus-menerus menyapu saraf Lin Long, tapi dia masih mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Hanya otot-tot wajahnya yang terus berubah bentuk yang menunjukkan rasa sakit seperti apa yang dialami tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Lin Long merasa tubuhnya benar-benar akan meledak, energi yang tidak bisa kemana-mana akhirnya menyembur keluar. Meski saat ini, seluruh tubuhnya terasa seperti akan terkoyak, wajah Lin Long menampakkan senyuman karena dia sudah berhasil. Meridian yang awalnya disegel dan terhubung ke dantiannya telah terbuka sepenuhnya. Dengan kata lain, dia sekarang adalah seorang jenius sejati dengan meridian kembar. Dengan meridian kembar ini, kecepatan kultifasinya tidak diragukan lagi dua kali lebih cepat dari orang biasa. Luar biasa! Setelah meridian yang tersegel dibuka, seluruh tubuh Lin Long terasa berbeda. Energi dari rumput anggrek roh yang tidak bisa kemana-mana di dantiannya dengan cepat dipandu oleh dua meridian ke anggota badan dan tulang tubuhnya. Setelah sekitar setengah jam, energi rumput anggrek roh di tubuhnya dicerna sepenuhnya menjadi energi dalam di tubuhnya. Hahaha, kaisar ini akhirnya mengambil langkah maju yang solid. Merasa bahwa kekuatannya telah menembus ke puncak tingkat ke-6 dari prajurit bela diri dalam waktu singkat, Lin Long tidak bisa menahan tawa liar. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang hanya berjarak selapis kertas jendela dari prajurit bela diri tingkat ke-7. Dia sudah sangat puas dengan kenyataan bahwa rumput anggrek roh biasa dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat ini. Tentu saja, dan Tian rekod memainkan peran besar dalam hal ini. Jika itu adalah teknik budidaya lainnya, untuk dapat meningkatkan kekuatannya ke tahap ke-6 sudah tidak buruk. Ini adalah efek dari dan Tian rekod. Itu mengubah yang busuk menjadi ajaib. Itu tidak menyanyiakan sedikitpun energi rumput anggrek roh. Tuan muda, Tuan muda. Saat ini, suara Xiaodai datang dari luar pintu. Beberapa detik kemudian, Xiaodai berlari masuk ke kamar sambil terengah-engah. Ada apa? Xiaodai. Lin Long bertanya. Xiaodai, yang sedang melihat ke arah Lin Long, tercengang. Karena dia menyadari bahwa dalam waktu sesingkat itu, semangat, tenaga, dan semangat Tuan mudanya sebenarnya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Aneh, mengapa Tuan muda tampak seperti orang yang berbeda hari ini? Xiaodai mati. Ketika suara Lin Long terdengar sekali lagi, Xiaodai akhirnya sadar kembali. Bukan apa-apa, Tuan muda. Setelah tetua kedua membaca surat Anda, dia berkata bahwa dia akan melakukan apa yang Anda katakan, kata Xiaodai. En, itu bagus. Lin Long mengangguk. Tetapi tetua kedua terlihat sangat marah, bahkan, bahkan, Xiaodai sedikit ragu. Bahkan apa? Melihat Tuan mudanya tidak tampak khawatir sama sekali, Xiaodai berkata, bahkan surat itu dirobek olehnya dalam sekejap. Jangan khawatir, Xiaodai. Tetua kedua berkata bahwa kamu tidak perlu khawatir jika kamu melakukan apa yang dia katakan. Lin Long tersenyum. Tetapi, Tuan muda, apa yang tertulis di surat itu? Xiaodai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memang penasaran dengan apa yang tertulis di surat itu yang menyebabkan Tetua kedua tidak bisa menyembunyikan amarahnya. N, tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Baiklah, Xiaodai, datang dan pijat kaki Tuan muda ini. Dengan itu, Lin Long berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang. Kapan Tuan muda menjadi begitu? Melihat Lin Long di tempat tidur, wajah kecil Xiaodai tanpa sadar memerah. 7. Tuan muda, Tuan muda, penjaga Zhang ada di sini untuk menemui Anda. Keesokan harinya, suara Xiaodai terdengar dari luar segera setelah matahari terbit. Minta dia menunggu di luar, jawab Lin Long. Penantian ini berlangsung hampir seperempat jam. Hanya ketika Xiaodai datang untuk mendesaknya untuk ketiga kalinya, Lin Long perlahan keluar dari kamarnya. Di luar, wajah Zhang Zi telah berubah dari cerah menjadi berawan. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang berani menyulitkannya selain Patriarch. Uhuh, penjaga Zhang, sepertinya tidurmu kurang nyenyak tadi malam, kata Lin Long sambil tertawa. Mata penjaga Zhang merah seperti mata panda. Siapapun tahu bahwa dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Xiaodai khawatir penjaga Zhang akan marah jika dia menunggu terlalu lama, tapi setelah mendengar kata-kata Tuan Mudanya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhang Zi berubah menjadi lebih jelek, tapi dia tetap menahannya. Dia melemparkan tas besar di tangannya ke arah Xiaodai, lalu berkata kepada Lin Long dengan dingin, Tuan Muda Lin Long, sekarang terserah padamu. Kuharap kamu tidak mengecewakan saya. Sejak kapan Tuan Muda ini menyombongkan diri? Tapi mari kita bicarakan hal ini setelah Tuan Muda ini makan. Pada titik ini, Lin Long mengabaikan Zhang Zi dan menoleh ke Xiaodai. Xiaodai, ayo kita cari makan. Tuan Muda, ini, Xiaodai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhang Zi. Zhang Zi pasti punya sesuatu yang penting untuk dia datangi pagi-pagi sekali. Dia tidak hanya mempersulitnya begitu lama, tapi sekarang dia bahkan membuat penjaga Zhang menunggu. Dia takut penjaga Zhang tiba-tiba menjadi marah. Xiaodai, jangan khawatir. Penjaga Zhang pasti akan kembali makan, jadi pelan-pelan saja. Penjaga Zhang bisa menunggu. Dengan itu, Lin Long memimpin dan keluar. Meskipun Xiaodai takut penjaga Zhang akan marah besar, karena Tuan Muda sudah mengatakannya, bagaimana dia bisa melawannya. Jadi meski dia sedikit khawatir, Xiaodai tetap mengikutinya. Saat dia berjalan, dia kembali menatap penjaga Zhang, takut dia tiba-tiba menjadi marah. Untungnya, meskipun wajah penjaga Zhang hitam karena marah, dia tetap berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Ketika dia berbelok ke dapur, penjaga Zhang tidak bergerak sama sekali. Saat itulah dia menghela nafas lega. Tuan Muda, saya pergi keluar untuk menangkap ikan sungai hari ini. Kalau tidak, sarapan pasti sudah siap. Uhuh, Xiaodai ku pekerja keras. Ayo, Tuan Muda akan memberimu hadiah. Hei, Tuan Muda, kamu tidak boleh menyentuhnya. Mendengarkan tawa menggoda yang datang dari dapur, Zhang Zi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tapi sejujurnya, alasan langsung kenapa suasana hatinya sedang buruk adalah karena tadi malam, dia dan apotekar di kota menghabiskan sepanjang malam mengerjakan ramuan obat yang disediakan oleh Linlong, tapi tidak ada hasil sama sekali. Sekarang mereka berada di halaman Linlong dan digoda olehnya, bahkan patung tanah liat pun akan marah. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika Linlong hanya membodohinya dengan mengatakan bahwa dia bisa memurnikan pil penyembuhan, dia tidak akan keberatan memberi pelajaran pada Linlong. Saat ini, dia hanya bisa duduk di bangku batu dan mengambil jatah kering yang dibawanya. Setelah menunggu hampir setengah jam, Linlong yang sepertinya sudah makan dan minum sepuasnya, keluar dari kamarnya. Tuan Muda Linlong, bisakah kita mulai sekarang? Meskipun dia setengah mati karena amarah, dia mengira Linlong adalah satu-satunya harapannya, jadi Zhang Zi tetap menahan amarah yang seharusnya muncul di dalam hatinya. Sungguh aneh, bagaimana mungkin penjaga Zhang tidak marah setelah Tuan Muda mempermainkannya? Trik macam apa yang digunakan Tuan Muda? Xiao Dai, yang berada di samping, akhirnya menghela nafas lega, tapi dia sangat penasaran. Dia penasaran, tapi dia secara alami tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dia ketahui. Xiao Dai yang sangat patuh buru-buru mengeluarkan teko dan cangkir teh yang disembunyikan di belakangnya dan meletakkannya di atas meja batu di depan Zhang Zi. Dia berkata, penjaga Zhang, minumlah teh. Sejujurnya, jika dia tidak diam-diam menyembunyikan teko dan cangkir teh di belakangnya, Tuan Muda mungkin tidak akan mengizinkannya mengeluarkannya. Saat ini, Zhang Zi sedang tidak ingin minum teh, dan matanya tertuju pada Linlong. Linlong, sebaliknya, mengambil tas di kaki Zhang Zi yang tidak diambil Xiao Dai sebelumnya. Melihat tempat itu dipenuhi dengan segala macam alat dan bahan, dia berkata, penjaga Zhang, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan. Baiklah, penjaga Zhang, harap tunggu di sini, saya akan sibuk. Dengan itu, dia mengambil tasnya dan menarik Xiao Dai menuju ruangan di belakangnya. Di dalam kamar, Xiao Dai tercengang saat dia melihat Linlong mengeluarkan kuali, jamu, dan segala macam barang dari tas. Dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Muda, apakah Anda? Apakah Anda seorang alkemis? Alasan mengapa dia begitu terkejut adalah karena dalam ingatannya, Tuan Mudanya belum pernah melakukan kontak dengan hal-hal ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tuan Muda ini bukan lagi Tuan Muda yang sama? Xiao Dai, Tuan Mudamu adalah orang yang sangat cerdas. Dia hanya perlu pergi ke pasar dan melihat bagaimana para alkemis memurnikan obat. Dia tidak perlu belajar, kata Linlong. Dengan itu, dia tidak peduli dengan Xiao Dai yang tertegun di sampingnya dan mulai bersiap untuk memurnikan obatnya. Di kehidupan sebelumnya, Linlong baru mengenal alkemia lama setelah dia menjadi terkenal. Namun, bakatnya luar biasa dan dia dengan paksa mengubah dirinya menjadi seorang alkemis yang luar biasa. Dan sekarang, memurnikan obat untuk Zhang Zi adalah hal yang mudah baginya. Langkah pertama dalam memurnikan obat adalah mencampurkan berbagai bahan. Meskipun memurnikan obat yang disebut pil penghubung darah adalah hal yang mudah bagi Linlong, dia harus mencampurkan sebanyak 10 jenis bahan. Meski dengan pengalamannya yang kaya, dia masih menghabiskan seperempat jam untuk mencampur semua bahan. Setelah bahan tercampur, tibalah waktunya untuk memurnikan obat secara resmi. Memurnikan obat terlihat seperti tugas yang sangat sederhana karena seseorang hanya perlu menggunakan api terbuka untuk melelehkan berbagai bahan melalui kuali ke dalam obat. Namun, langkah pencairannya harus sangat teliti. Langkah apapun, atau bahkan momen pengendalian kebakaran apapun, akan mengakibatkan kegagalan pemurnian obat. Hal ini mengharuskan sang alkemis untuk sangat familiar dengan bahan-bahannya dan mampu mengendalikan pengendalian api. Persyaratan seperti itu juga sangat teliti. Untuk mencapai hal ini, sang alkemis harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Hanya dengan kekuatan spiritual yang cukup kuat seseorang dapat merasakan perubahan kecil ini. Oleh karena itu, dikatakan bahwa orang biasa tidak bisa menjadi seorang alkemis. Dan agar seorang alkemis bisa berkembang, dia harus melalui ribuan eksperimen. Karena mahalnya bahan-bahan tersebut, tidak banyak orang yang memiliki kondisi untuk melalui proses tersebut. Di bawah berbagai pembatasan, jumlah orang yang menjadi alkemis sangatlah kecil. Karena itulah hanya ada satu alkemis di kota dengan populasi puluhan ribu orang. Sangat sulit untuk menjadi seorang alkemis, tetapi tuan mudanya menjadi seperti sihir. Bagaimana mungkin Xiaodai tidak terkejut? 8. Linlong, yang memiliki kenangan akan kehidupan sebelumnya, tidak kekurangan pengalaman sama sekali. Mengenai kehendak ilahi, itu bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Setelah menjalani dua kehidupan, kehendak ilahinya jelas beberapa kali lebih kuat daripada kehendak orang biasa. Karena itu pula tatapannya kemarin membuat Zhang Xi merasa takut. Dapat dikatakan bahwa Linlong sekarang adalah seorang alkemis yang kuat. Setelah seperempat jam berikutnya, Linlong telah menyempurnakan pil kuning muda seukuran ibu jari. Tingkat keberhasilannya 100% karena dia hanya menggunakan satu set bahan untuk menyempurnakan ramuan ini. Tingkat keberhasilan seperti itu jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan seorang alkemis biasa. Namun, kupu-kupu kecil, yang tidak tahu banyak tentang alkemis, tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia pasti akan sangat terkejut. Setelah memasukkan pil ke dalam botol kecil yang dibawakan Zhang Xi, Linlong membawa kupu-kupu kecil keluar ruangan. Setelah berjalan di depan Zhang Xi, Linlong meletakkan botol kecil itu di atas meja batu di depannya. Sangat cepat, Zhang Xi sedikit terkejut. Ini karena alkemis berpengalaman yang dia kenal di pasar tidak akan mampu memurnikan pil biasa secepat itu. Meski terkejut, tangannya tidak lamban sama sekali. Segera, dia membuka botol kecil itu. Setelah memastikan bahwa pil tersebut tidak beracun, Zhang Xi langsung menelannya dan segera duduk di tempat untuk bermeditasi. Pada awalnya, dia memiliki keraguan tentang pil ini, tetapi seiring berjalannya waktu, senyuman mulai muncul di wajah aslinya yang jelek. Alasannya sangat sederhana, karena ia menemukan bahwa pil ini berpengaruh pada meridiannya yang telah diracuni. Namun, kegembiraan di wajahnya dengan cepat membeku karena pil ini sepertinya tidak mampu menyembuhkan meridian beracunnya sepenuhnya. Membuka matanya, Zhang Xi menatap Linlong, yang sedang beristirahat di kursi kayu dengan mata tertutup. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda Linlong, meskipun pil ini berhasil, pil ini belum pulih sepenuhnya dari luka saya. Linlong perlahan membuka matanya. Penjaga Zhang, bukankah aku mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa kulakukan saat ini? Hanya ketika kekuatanku mencapai tingkat master bela diri barulah aku dapat menyembuhkan meridianmu yang terluka sepenuhnya. Setelah hening beberapa saat, Zhang Xi berkata dengan dingin, Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Anda mencapai tingkat master bela diri. Jika Anda tidak dapat melakukannya di masa depan, maka saya tidak akan berdiri di atas upacara. Tentu saja, dia mengatakan ini karena pil Linlong benar-benar memiliki efek seperti itu. Uhuh, ada baiknya penjaga Zhang memikirkannya dengan matang, kata Linlong dengan santai. Kemudian, Zhang Xi berkata, Tuan Muda Linlong, Anda akan berduel dengan Tuan Muda Lin Yu besok. Apakah Anda ingin saya memikirkan cara untuk membatalkan duel ini? Menurutnya, permintaan duel Linlong kemarin hanya sekedar pamer. Sekarang, dia menginginkan perlindungan dan bantuan Zhang Xi kemungkinan besar karena duel ini. Tanpa diduga, Linlong berkata dengan acu-ta'acu, Penjaga Zhang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Itu tidak akan berhasil, Tuan Muda. Kita harus meminta penjaga Zhang untuk membatalkannya bagaimanapun caranya, kata Xiao Dai buru-buru. Xiao Dai khawatir tentang duel itu setiap kali dia memikirkannya. Ketika dia mendengar penjaga Zhang mengusulkan untuk membatalkannya, dia tentu saja senang. Siapa sangka Tuan Muda akan menolak tanpa memikirkannya? Linlong, dia benar-benar tidak mengerti. Zhang Zhang, Linlong, yang tidak melakukannya, dan Long. Baiklah, Linlong, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Bagaimanapun, Tuan Muda akan baik-baik saja. Ketika dia melihat ekspresi percaya diri Linlong, Xiao Dai menutup mulutnya tanpa daya. Namun, dia mencibir mulut kecilnya, jelas tidak puas dengan tindakan Tuan Muda-nya. Namun, penjaga Zhang, ada sesuatu yang aku ingin kamu segera lakukan, kata Linlong kepada Zhang Zi. Apa itu? Zhang Zi bertanya. Aku mengambil anggrek roh dari Getua dan menelannya. Apa? Sebelum Linlong menyelesaikannya, Zhang Zi dan Linlong berteriak kaget. Karena Lin Yu bisa melukai Linlong, itu menunjukkan betapa dia menghargai anggrek roh. Namun, Linlong mengambilnya dari Old Ge tanpa mengucapkan sepatah katapun. Konsekuensi dari masalah ini bahkan lebih serius daripada melukai Mu Fei. Ini karena Linlong pasti tidak mendapat persetujuan dari Lin Yu atau ayah Lin Yu. Jika Getua setuju untuk memberikan anggrek roh kepada Linlong, itu akan baik-baik saja. Jika Linlong memperoleh anggrek roh melalui cara lain, bahkan Zhang Zi tidak akan mampu menyelesaikan konsekuensinya. Justru karena itulah Zhang Zi dan Lin Di sangat terkejut. Saya berkata, Tuan Muda Linlong, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Zhang Zi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun Lin Di, dia sudah sangat khawatir sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, penjaga Zhang. Jika waktunya tiba, kamu hanya perlu menjunjung keadilan dan sedikit memiringkan timbangan ke sisiku. Linlong tidak khawatir sama sekali. Sesederhana itu, Zhang Zi tercengang. Iya, sesederhana itu. Datang dan lihat, Lin Yu dan Linlong akan berduel. Apa? Bagaimana Linlong punya nyali untuk berduel dengan Lin Yu? Kamu harus tahu kalau mereka berdua terpisah tiga level. Siapa tahu, otak Linlong pasti rusak setelah terluka. Tetapi mengapa penjaga Zhang tidak menghentikannya? Apa yang harus dihentikan? Linlong hanyalah Tuan Muda yang tidak populer. Bahkan jika dia terluka dalam duel, itu tidak akan menarik perhatian Patriarch. Itu benar. Pagi-pagi sekali, berita duel Linlong dan Lin Yu menyebar ke seluruh keluarga Lin. Alhasil, sesaat sebelum duel dimulai, arena bela diri keluarga Lin dipenuhi warga keluarga Lin. Selain Sang Patriarch, para tetua klan juga hadir. Meskipun kedua pemuda yang bertarung di atas panggung memiliki hubungan darah dengan mereka, mereka tidak terlihat khawatir sama sekali. Sebaliknya, mereka mengobrol dengan riang dan jenaka tentang sesuatu. Di bawah panggung, dibandingkan dengan Lin Yu yang dikelilingi oleh banyak orang, sisi Linlong bisa dikatakan sangat sunyi. Sebenarnya Linlong juga punya beberapa teman di masa lalu. Namun, setelah konflik antara Linlong dan Lin Yu terungkap, tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan kontak dengan Linlong. Bagaimanapun, kekuatan di belakang Lin Yu ada di sana, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, Linlong saat ini tidak mempedulikan hal ini. 9. Kenapa Linlong tidak takut sama sekali? Mungkin dia sudah memutuskan untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan di awal duel. Dia tidak mungkin begitu tidak tahu malu, kan? Jika berita ini tersebar, keluarga Lin kita akan kehilangan muka. Siapa yang tahu? Lagi pula, perbedaan kekuatannya sangat besar. Hei, hei, ku dengar alasan duel ini adalah karena Linlong meremukan telapak tangan salah satu pelayan Lin Yu. Tidak mungkin, dia sekejam itu. Justru karena inilah Tuan Muda Lin Yu menerima tantangan itu meskipun mengetahui bahwa kekuatan lawannya jauh lebih rendah daripada miliknya. Begitu, jika itu aku, aku akan langsung menuju pintunya dan mematahkan kedua kakinya. Aku benar-benar tidak menyangka Linlong menjadi orang yang begitu kejam dan tanpa ampun. Orang seperti ini mampu melakukan apa saja. Dia mungkin benar-benar berlutut di awal duel. Tapi apakah menurutmu Tuan Muda Lin Yu akan memberinya kesempatan seperti itu? Di tengah perbincangan penonton, waktu duel pun tiba. Saat bel berbunyi, dua sosok melompat ke atas panggung pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya tampan dan anggun. Satu-satunya perbedaan adalah pemuda berjubah kuning itu tampak memancarkan aura yang samar-samar terlihat, menyebabkan semua orang di bawah panggung tanpa sadar melihatnya. Mengapa Linlong ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda saat dia naik ke atas panggung? Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Lin Yu menatap tajam ke arah Linlong, lalu berkata dengan suara yang jelas, Linlong, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menghancurkan telapak tanganmu Fei. Hari ini, saya akan mewakili keluarga Lin untuk menghukum orang yang kejam dan jahat seperti kamu. Kebaikan akan dibalas, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Jika Mu Fei tidak mengambil kebebasan dengan pelayanku, Xiao Dai, dia tentu saja tidak akan menerima hukuman seperti itu, kata Linlong acuh tak acuh. Hahaha, kamu bilang Mu Fei mengambil kebebasan dengan Xiao Dai. Jangan memfitnah saya, Lin Yu tidak bisa menahan tawa. Menurutnya, selama Mu Fei menolak mengakuinya, tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut. Namun, apa yang tidak dia duga adalah Zhang Zi, yang berada di atas panggung, tiba-tiba berkata, sesepuh dan anggota keluarga Lin, alasan mengapa Tuan Muda Linlong melukai Mu Fei benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Muda Linlong. Itu adalah karena Mu Fei mengambil kebebasan dengan Xiao Dai. Penjaga Zhang, kamu, melihat Zhang Zi, yang selalu berada di sisinya, sekarang berbicara mewakili Linlong, Lin Yu mau tidak mau menyempitkan matanya saat dia menatap Zhang Zi dengan ekspresi berbisa. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Zi melakukan hal seperti itu. Di bawah panggung, Ayah Lin Yu, tetua agung keluarga Lin, juga mengerutkan kening saat dia menatap Zhang Zi di atas panggung. Dia selalu merasa bahwa Zhang Zi adalah orang yang pengertian, tetapi dia juga tidak mengerti mengapa Zhang Zi melakukan ini hari ini. Sebagai penjaga keluarga Lin, saya, Zhang Zi, hanya mengatakan kebenaran. Saya berharap Tuan Muda Lin Yu tidak menyalahkan saya. Ekspresi Zhang Zi tidak berubah. Melihat Zhang Zi begitu percaya diri dan orang yang membantahnya adalah tetua pertama keluarga Lin yang paling berkuasa, anggota keluarga Lin yang selalu mempercayai Zhang Zi tidak bisa menahan tepuk tangan. Jadi begitulah, kupikir Linlong telah berubah. Aku tidak mengira dia membela Xiao Dai. Linlong melakukannya dengan baik dalam hal ini. Meskipun sedikit berdarah, seseorang seperti Mu Fei harus diberi pelajaran seperti ini. Saya mendukung Linlong dalam masalah ini. Penjaga Zhang, kamu melakukannya dengan baik juga. Keluarga Lin kami membutuhkan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan adil. Dalam sekejap, opini publik keluarga Lin berpihak pada Linlong, membuat persiapan Lin Yu menjadi sia-sia. Bagus sekali, Linlong. Aku tidak mengira kamu benar-benar akan membalikkan keadaan tanpa suara. Namun, duel ini sudah tidak bisa dihindari. Mati. Di tengah raungan marah ini, Lin Yu tiba-tiba meledak, menerkam Linlong seperti binatang besar. Dalam menghadapi serangan Lin Yu, Lin Long tidak berarti seperti semut. Untuk bisa menguasai pukulan batu penghancur biasa sejauh ini, Tuan Muda Lin Yu memang seorang jenius di antara generasi muda keluarga. Bahkan penguasaan pukulan batu penghancur oleh para tetua mungkin tidak terlalu bagus. Ditambah dengan perbedaan tiga level, saya khawatir peluang Linlong kecil. Dalam sekejap, penonton bersyukur atas peningkatan kekuatan Lin Yu dan menyesali pihak Linlong yang akan kalah. Namun, yang mengejutkan mereka adalah pada saat genting seperti itu, Linlong sebenarnya tidak mengelak dan ingin menggunakan pukulan batu penghancur yang sama untuk menghadapi lawannya. Linlong ini bodoh. Dia sebenarnya ingin mengambil perbedaan tiga tingkat. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Pikiran ini terlintas di benak penonton di bawah panggung. Di atas panggung, ekspresi Zhang Xi berubah. Dia ingin menyelamatkan Linlong, tapi sudah terlambat karena kedua kekuatan tinju sudah saling terkait. Dia awalnya mengira Linlong akan menghindar, tapi dia tidak menyangka Linlong tidak akan menghindar sama sekali. Satu pemikiran salah itu menyebabkan dia tidak mempunyai kesempatan untuk membantu sama sekali. Tuan muda, lari, di bawah panggung, wajah Xiao Dai pucat. Dia secara naluriah meneriakan kata-kata seperti itu, tetapi karena Zhang Xi sudah kehabisan akal, tidak ada gunanya dia berteriak. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan tinju itu akhirnya bertabrakan. Dengan, ledakan, kedua sosok di atas panggung mau tidak mau mundur selangkah. Yang mengejutkan mereka adalah meskipun Linlong telah mundur beberapa langkah, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua saling memandang. Beberapa tetua mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka dapat melihat bahwa alasan mengapa Linlong dapat memblokir gerakan Lin Yu sepenuhnya karena kekuatannya telah meningkat. Dia pasti telah mencapai tingkat ketujuh dari prajurit bela diri. Di atas panggung, Zhang Xi menghela nafas lega. Dia juga melihat kekuatan Linlong telah meningkat. Dengan kata lain, kekuatan Linlong benar-benar sama dengan kekuatan Lin Yu. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Sementara dia menghela nafas lega, dia sangat terkejut karena dia melihat dengan jelas kemarin lusa bahwa kekuatan Linlong pasti hanya berada di tingkat kelima dari prajurit bela diri. Setelah puluhan jam, terjadi lompatan yang sangat besar. Kecepatan ini sungguh di luar imajinasinya. Mungkinkah dia benar-benar menelan rumput anggrek roh itu? Namun, udara dingin dari rumput anggrek roh jelas belum sepenuhnya hilang. Zhang Xi, yang dipenuhi keraguan, memandang Linlong dengan tatapan yang sangat aneh. Lin Yu, yang bertarung dengan Linlong, secara alami sangat menyadarinya. Setelah ekspresinya berubah, dia mencibir, jadi kekuatanmu meningkat. Pantas saja kamu begitu berani. Terima kasih, aku baru saja berhasil menembus ke tingkat ke-7 dari seorang prajurit bela diri. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Setelah menelan rumput anggrek roh dan menjalani lebih dari 10 jam budidaya, kekuatan Linlong sebelumnya hanya lebih tipis dari lapisan kertas jendela dari prajurit bela diri tingkat ke-7. Dan saat dia berduel dengan Lin Yu hanyalah sebuah kesempatan, secara langsung memungkinkan dia menembus lapisan terakhir kertas jendela. Pencerahan dalam pertarungan sebenarnya terkadang lebih penting daripada ketekunan dalam berkultivasi. Ini adalah sesuatu yang paling dipahami oleh Linlong, yang memiliki banyak pengalaman. Di kehidupan sebelumnya, dia mengalami banyak terobosan dalam pertarungan hidup dan mati dan akhirnya mengalahkan lawan-lawannya. Wow, ini terlalu dibesar-besarkan. Kamu harus tahu bahwa Linlong baru berada di level ke-4 dari Marsial Warrior bulan lalu. Dalam sebulan, kekuatannya benar-benar naik ke level ke-7 dari seorang prajurit bela diri. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar naik 3 level berturut-turut. Ya Tuhan. Mungkinkah keluarga Lin kita memiliki kejeniusan lain yang meningkat? Kekuatan keduanya bisa dikatakan berimbang. Ini akan menarik. 10. Namun, kamu masih bukan tandinganku. Lin Yu sepertinya terpancing oleh reaksi orang banyak. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggoyangkannya dengan ekspresi jijik. Lin Yu sangat percaya diri. Mungkinkah dia punya kartu as? Di tengah keraguan semua orang, Lin Yu sedikit berjongkok. Tangan kanannya melengkung menjadi kail dan sedikit terangkat. Postur tubuhnya sungguh aneh. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terangkat dan menerkam ke arah Lin Long dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Saat ini, aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat arah dan kecepatan serangannya, Lin Long bahkan tidak bisa mundur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapinya secara langsung seperti sebelumnya. Meskipun kekuatan keduanya tampaknya setara, kekuatan yang ditunjukkan Lin Yu jelas bukan kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh prajurit bela diri tahap ketujuh biasa. Itu tangan naga melingkar. Mereka yang mengetahui barang-barang mereka berteriak kaget. Jadi itu adalah tangan naga melingkar. Tampaknya Lin Long benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Muda Lin Yu mampu menggenggam tangan naga melingkar hanya dengan kekuatan prajurit bela diri tingkat ketujuh. Bakatnya memang luar biasa. Tampaknya Lin Long pasti kalah kali ini. Semua orang di bawah panggung berpikir demikian. Tangan naga melingkar adalah teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi. Jauh lebih sulit untuk mempelajarinya dibandingkan teknik bela diri peringkat kuning tingkat rendah, pukulan batu penghancur. Terlebih lagi, kekuatan serangan yang ditampilkannya tidak sebanding dengan pukulan batu penghancur. Justru karena inilah semua orang yang hadir percaya bahwa Lin Long pasti akan kalah. Ekspresi Zhang Zi berubah. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu mampu memahami teknik bela diri seperti itu pada tahap ini. Dia segera tegang dan bersiap untuk menyelamatkan Lin Long pada saat kritis. Untungnya, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik dan tidak akan lengah seperti sebelumnya. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah ekspresi Lin Long masih tidak berubah pada saat kritis ini. Yah, dia bahkan mengungkapkan sedikit senyuman. Lin Long masih menggunakan pukulan batu penghancur. Meskipun dia memiliki teknik bela diri yang setara atau bahkan lebih kuat dari tangan naga melingkar, dia merasa pukulan batu penghancur sudah cukup untuk menghadapi Lin Yu saat ini. Oleh karena itu, dia menggunakan pukulan batu penghancur yang sama seperti sebelumnya. Kecepatannya sama, sudutnya sama, dan tenaganya sama. Di mata semua orang, pukulan Lin Long bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, ekspresi Lin Yu berubah drastis. Dia menemukan bahwa betapapun ganasnya serangannya, pukulan Lin Long sepertinya telah memasuki alam yang tak terhentikan dan langsung bertabrakan dengan dadanya. Oh tidak, sangat khawatir, dia buru-buru mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Tinju Lin Long telah menghantam dadanya dengan kejam, dan kekuatan besar langsung mengirimnya terbang ke udara sebelum dia jatuh ke tanah. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka dengan jelas melihat Lin Long dikelilingi oleh angin Tinju Lin Yu seperti daun yang jatuh di tengah badai. Mengapa Lin Yu yang pada akhirnya menderita pukulan berat? Para tetua dan Zhang Zi juga tercengang. Bahkan orang sekuat mereka pun tidak tahu bagaimana Lin Long bisa menang. Pada saat inilah Lin Long menyusul Lin Yu, yang jatuh ke tanah. Sementara Lin Yu tertegun, Tinju Lin Long menyambar seperti kilat, mengarah langsung ke kepala Lin Yu. Apakah Lin Long akan membunuh Lin Yu? Tindakan Lin Long mengejutkan semua orang. Meskipun ini adalah duel, ini bukanlah pertarungan sampai mati. Apalagi Lin Yu sudah terluka parah. Jika Lin Long benar-benar ingin membunuhnya, keluarga pasti tidak akan melepaskannya. Setelah melihat pemandangan ini, para tetua di bawah panggung tiba-tiba berdiri. Ayah Lin Yu, Lin Yuan He, bahkan berteriak, Lin Long, beraninya kamu. Di dekatnya, wajah Zhang Zi basah oleh keringat dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Long benar-benar akan melakukan hal gila seperti itu. Untungnya, Tinju Lin Long berhenti tepat saat hendak menghantam wajah Lin Yu. Meski begitu, tindakan Lin Long masih membuat banyak orang berkeringat dingin. Lin Long berdiri dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya dan berkata, Huff! Sesepuh! Jangan khawatir! Tuan Muda ini hanya memberi pelajaran pada Lin Yu. Kemudian, Lin Long menoleh ke Lin Yu, yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan dingin, Lin Yu, saya harap Anda tidak memprovokasi Tuan Muda ini di masa depan. Jika tidak, konsekuensinya akan lebih buruk daripada hari ini. Setelah mengatakan itu, Lin Long menoleh ke Zhang Zi dan berkata, Penjaga Zhang, apakah duel hari ini akan berakhir seperti ini? Iya, duel ini milik Tuan Muda Lin Long, sebelum Zhang Zi menyelesaikan pengumumannya, dia benar-benar tercengang. Kemudian, dia berteriak kaget, awas! Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Lin Yu, yang setengah terbaring di tanah, telah berdiri dan dengan keras meninju Lin Long di depannya. Meskipun Lin Yu terluka parah, kekuatan pukulannya masih sangat dahsyat. Dalam situasi sedekat ini, tubuh Lin Long akan lumpuh total dan dia akan selamanya menjadi cacat. Duelnya belum berakhir, teriak Lin Yu dengan keras sambil meninju Lin Long. Lin Yu ini terlalu kejam. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini, Lin Long pasti sudah tamat. Sayang sekali bagi seorang jenius. Semua orang di bawah panggung melihat pemandangan di atas panggung dengan ekspresi keheranan. Namun, ketika mereka mengira pukulan Lin Yu pasti akan mendarat. Lin Long, yang sepertinya tidak punya cara untuk mengelak, sebenarnya mengelak di saat-saat terakhir. Jadi dia sudah merasakan serangan diam-diam Lin Yu dari belakang. Lin Long ini benar-benar jenius. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Di saat yang sama mereka menghela nafas lega, mereka langsung terkejut. Ini karena ketika Lin Long mengelak, dia malah menamparkan bahu Lin Yu dengan telapak tangannya. Kekuatan kuat dari telapak tangan langsung mematahkan seluruh lengan kanan Lin Yu. Celepuk. Seluruh tubuh Lin Yu langsung jatuh ke tanah, dan pada saat yang sama, dia meratap kesakitan yang tiada taraf. Lin Long, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Lin Yuan He berubah drastis dan ia langsung melompat ke atas panggung. Tetua agung, Lin Yu diam-diam menyerangku. Ini hanya serangan balik biasa. Bolehkah aku tahu apa yang membuatmu begitu gelisah? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Dari kelihatannya, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu melumpuhkan lengan Lin Yu dalam situasi di mana Lin Yu jelas tidak bisa membalas. Ini sepenuhnya melanggar aturan duel. Aku ingin penjaga Zhang menghukumu. Lin Yuan He sangat gelisah. Ini adalah putra satu-satunya yang memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah ketika Lin Long melumpuhkan lengannya sekaligus. Meskipun obat mujarab bisa memulihkan lengan ini, bagaimana obat mujarab bisa diperoleh dengan begitu mudah? Dapat dikatakan jika tidak ada orang lain yang hadir, dia pasti akan segera memenggal kepala Lin Long. Tetua agung, apa maksudmu dengan jelas tidak bisa membalas? Ini adalah tindakan perlindungan diri. Bagaimana jika saya tidak membalas dan Lin Yu mengirim saya terbang dengan pukulan? Lin Long mencibir. Pada saat ini, Zhang Zi berdiri dan berkata, Tetua agung, Tuan Muda Lin Long sepenuhnya dapat dianggap sebagai tindakan perlindungan diri. Selain itu, mematahkan lengan atau kaki dalam duel adalah hal yang sangat umum. Saya harap itu dia tidak melewati batas karena identitasnya. Lin Yuan He memandang Zhang Zi dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa Zhang Zi akan benar-benar membela Lin Long. Jika Zhang Zi tidak berdiri, dia benar-benar dapat menggunakan identitasnya sebagai tetua agung untuk membalikkan keadaan. Segera, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Penjaga Zhang, masalah ini jelas merupakan kesalahan Lin Long. Saya harap Anda dapat menegakkan hukum dengan tidak memihak. Tetua agung, jika Anda merasa bahwa saya salah, Anda dapat meminta kepala klan untuk keluar dan memimpin duel, kata Zhang Zi Gayung bersambut. Bagus, sangat bagus. Saya harap Penjaga Zhang dapat mengingat apa yang terjadi hari ini. Setelah ekspresinya berubah, Lin Yuan He hanya bisa menerima hasil ini. Dia tahu bahwa jika dia memanggil kepala klan, yang juga ayahnya, dia pasti akan memperlakukan masalah ini dengan sangat adil. Lin Yuan He tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Meskipun serangan balik Lin Long sedikit berlebihan, itu masih dianggap serangan balik normal dalam waktu sesingkat itu. Lin Yuan He hanya bisa menyalahkan putranya karena melakukan serangan diam-diam dalam keadaan seperti itu. Lin Yuan He mengangkat Lin Yu, yang masih merata pelan di tanah, dan melompat dari panggung. Sosoknya dengan cepat menghilang di antara gedung-gedung di dekatnya. Baiklah, baiklah, duel hari ini berakhir di sini. Semuanya, bubar.